Waktu kasus itu terjadi, Panglima-nya masih yang lama, waktu pengusutan Panglima-nya yang baru, sayang. Pada saat penculikan berlangsung, Panglima ABRI-nya waktu itu masih Jenderal Purnawirawan Almarhum sekarang, Faisal Tanjung. Nah, pada saat kasus itu harus dibongkar, terungkap, saya kebetulan sudah mengganti sebagai Panglima ABRI. Saya melanjutkan kebijakan ABRI waktu itu menghadapi mahasiswa, aktivis, demonstran, bukan dengan cara-cara represif. Tidak ada kebijakan dari pimpinan TNI atau pimpinan ABRI yang ekstrim waktu itu untuk memerintahkan melakukan penculikan, tidak ada. Pada saat saya dialog dengan Pak Prabowo Subianto saat itu, maka saya yakin bahwa itu dilakukan atas inisiatif sendiri, atas dasar analisis keadaan yang berlaku saat itu.